Oke, ini saya rekam ya, ini saya peserkan. Nah ini, ini sama seperti tadi ya, jadi ditanyakan IC, IB, IE. Oke, kita tahu biasanya kita nilai beta, nilai beta transistor itu berapa? Oke, berarti kita asumsikan, pertama kita asumsikan. Asumsinya adalah modenya aktif. Kalau modenya aktif itu berarti, carotnya itu adalah V. Kita bisa hitung, jadi nanti asumsinya modenya aktif, nanti kita cek apakah benar V lebih besar dari VB atau lebih besar dari EE. Kalau benar berarti enggak masalah asumsinya ini. Oke, sekarang yang kedua, kita cek ya. Ini misalkan ini ke sana, kemudian ke sana EC, kemudian ke sana IE. Oke, kita enggak tahu di sini. Kita yang cari tahu VEC-nya ini berapa, kemudian VE-nya berapa. Nah, kita cari tahu dulu VE. VE ini bisa kita cari. Caranya, kita lihat di sini adalah junction dioda. Jadi, tadi EBJ itu kan tadi ini B, ini E. Ini kan forward bias dengan asumsi kita. Nah, karena forward bias di sini berarti ada, kita pakai asumsi, salah satu asumsi dioda yang banyak digunakan. Ini adalah asumsi kita bisa pakai yang constant full type drop model. Jadi, di sini, ini kita bisa asumsikan di sini ada perbedaan tegangan. Kalau Anda masih ingat, ya itu ada VD kan? Di CVDM ada VD kan? Nah, biasanya ini VD-nya, ini adalah 0,7. Jadi, kita pakai asumsi ini, VD sama dengan 0,7. VD ini kan sama dengan VBE. Jadi, kalau ada arus mengalir, dia ada beza tegangan juga. Dia sudah walaupun kecil, ada constant drop-nya. Maka, VE ini adalah VB dikurangi dengan VBE. Atau 4 volt dikurangi dengan 0,7. Ini ketemu, jadi 3,3. Jadi, VE-nya ketemu, nih, 3,3. Kemudian, ketemu VE kan? Nah, kita bisa cari IE ya. IE gampang saja, jadi tinggal VE dibagi R. Jadi, 3,3 dibagi 3,3 kilo. Jadi, 1 miliampere. Pemilih ampere, IE-nya sudah ketemu. Oke, nah kemudian, IE-nya ketemu. Gimana kita nyari IB dan IC ya? Nah, kita ingat. Kita cari dengan hubungan IE ya. Dengan IC, IB, ini kita bisa cari dengan beta ya. Dengan beta. Jadi, IE sama dengan IC per alpha. IB sama dengan IC bagi beta. Nah, dari situ kita bisa cari tahu. Bahkan, di sini IE sama dengan beta plus 1 dikalikan IB. Atau dari sini alpha, beta sama dengan alpha bagi 1 min alpha. Kita bisa cari persamaannya. Jadi, di sini IB sama dengan 1 dikurangi. IB sama dengan IE bagi beta plus 1. IB sama dengan IE bagi beta plus 1. Berarti, 1 miliampere dibagi berapa tadi? 100 ditambah 1. mendekati 0,01 lah. Bilih ampere. Nah, dari sini sudah ketemu. IE-nya ketemu, IB-nya ketemu. Nah, ini kan berarti tinggal hukum kirchok saja. Berarti, IC sama dengan. Ini arahnya ke sana. Arahnya ke sana. Berarti kan di sini IC itu sama dengan IE dikurangi IB. Berarti, 1 kurangi 0,01. Sama dengan 0,99 miliampere. Ini ya, dilihat panahnya. Setelah, nanti kalian mau pakai IB-nya ke sana atau ke sana-ke sana. Yang jelas kalau panahnya ke sini, berarti kan IB plus IC sama dengan IE. Kita tahu di sini sudah 0,99 miliampere. Sekarang mudah. Berarti, BC ini sama dengan 10 dikurangi. Ini ada harus yang mengalir dengan di resistor. Berarti 4,7 x 0,99 miliampere. 5,3. 5,3 volt. Berarti kita dapat BC. Kita lihat, kita balikkan lagi ke asumsi. Berarti BC 5,3. BB 4. VE 3,3. Ternyata benar. Benar asumsinya. Setelah Anda dapat ini, Anda cek. Benar tidak asumsinya? Ya, bisa selain aktif. Kita cut off. Oke sekarang dengan yang sama dengan rangkaian yang sama tapi ini saya ubah bukan 4 volt tapi 6 volt kita coba sekarang asumsinya fungsi tadi ya, aktif fungsinya aktif berarti VC lebih besar dari VB dari VE kita cek nih bisa enggak pertama kita lihat dulu cari VE-nya VE kan mudah VE berarti VE sama dengan 6 kurang 0,7 ini sama beta sama dengan 100 VBE sama dengan 0,7 ini berarti 5,3 kemudian IE-nya ini berarti 5,3 dibagi RE dibagi 3,3 1,6 miliampere IE ketemu kita cari IB IB tadi IE bagi beta plus 1 1,6 bagi 111 ini sekitar misalkan 0,6 oke nah sekarang IC berarti IC sama dengan IE dikurangi IB ini 1,6 dikurangi 0,016 kira-kira 1,59 atau 5,8 oke disini IC 1,8 kita lihat VC-nya VC-nya ternyata itu 10 volt dikurangi 1,58 dikali 4,7 ini kita lihat 1,5 ini kira-kira 1,5 1,5 kali 5 kira-kira 7,5 kira-kira ini 2,5 kira-kira 2,5 volt 2,4 ternyata kita lihat VC-nya 2,5 VB-nya 6 ini VE-nya adalah 5,3 ternyata asumsinya apa? salah asumsinya salah jadi bukan mode aktif ini bukan mode aktif ini bukan mode aktif asumsinya salah ini modenya nanti adalah mode saturasi mode saturasi kita belum belajar bagaimana mencari IE di mode saturasi nanti kita stop disini dulu ya kesimpulannya disini adalah ini yang mode saturasi ingin kita belajar mode apa namanya I nyari I di saat mode saturasi modenya saturasi oke itu itu ya itu mode saturasi kalau kita lihat mode saturasi itu tadi EBJ nya forward EBJ nya forward EB forward EBJ forward benar tidak tadi another tiri selamat menikmati 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 selamat menikmati